Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang katurangan perkutut mercuci musik 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 perkutut mercuci ini termasuk perkutut yang baik dipelihara dan juga sangat langka ciri-cirinya mata berwarna kuning dan sipit berbedaannya sama mercuciwo mercuciwo matanya berwarna kuning tapi tidak sipit tapi kalau mercuci itu matanya berwarna kuning dan sipit seperti wayang bambangan dalam bahasa pewayangan bambangan artinya wajah yang menunduk tidak melotot dan mendunga jadi dalam bahasa pewayangan bambangan itu orangnya tidak melotot tidak endangak tapi orangnya menunduk wajahnya ketokoh karakter pewayangan bambangan itu dikisahkan yaitu satria yang berparas tampan berbudi pekerti yang yang luhur lembah manah bijaksana sopan dan selalu selalu memberi ini karakter karakter pewayangan tokoh wayang bambangan perkutut ini dipercaya bisa meningkatkan karisma dan dan kerejekian tuahnya yaitu meningkatkan karisma dan dan kerejekian sehingga pemiliknya akan disukai banyak orang dan mudah dalam mencari mencari rezeki mercu artinya itu luhur kalau ji itu bahasa sansekerta artinya cahaya jadi bahasa mercu ji itu bisa diartikan cahaya yang yang luhur maknanya apa ketika kita kepingin rezekinya lancar dan karisma kita bertambah kita harus meniru meniru seperti karakternya wayang wayang bambangan tadi apa berbudi pekerti yang luhur lembah manah bijaksana sopan dan selalu memberi sudah saya pernah sampaikan kalau kita membaiki orang pasti akan dibaiki orang kalau kita sopan terhadap orang otomatis kita akan disopani orang kalau kita bijaksana otomatis orang tersebut juga juga menganggap kita ada jadi kenapa perkutut ini dipercaya sebagai penambah karisma dan kerejikian kalau kita bisa meniru seperti tokoh pewayangan ini yang mana suka memberi ini juga kan kalau di dalam agama kan barang siapa yang bersedekah kan akan dilipat gandakan sudah saya bahas juga jadi kat 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 mercuci ini kalau di dalam Jawa daerah Jawa kan digambarkan tokoh pewayangan wayang bambangan sebenarnya uniknya disini kalau orang Jawa itu memberi pitutur ataupun memberi nasihat itu lewatnya wayang atau kesenian yang lain coba kita angan-angan dari kata-kata mercuci cahaya yang yang luhur sebenarnya kesatria yang berparas tampan budi pekertinya luhur lambah manah bijaksana sopan dan selalu memberi itu juga semuanya ada di karakter junjungan kita pimpinan kita pemimpin umat islam semuanya siapa nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam kalau kita bisa meneru sifat beliau insyaallah semuanya akan akan bertambah baik seperti itu ya maksudnya dan bahasa cahaya yang luhur bahasanya kan antasyamsun antabadrun antanurun faukonuri jadi engkau itu bagikan engkau itu matahari engkau itu bulan engkau itu cahaya di atas semua cahaya siapa nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam uniknya kalau di daerah jawa khususnya nasihat tidak langsung dilarikan ke langsung nabi muhammad tidak soalnya orang jawa itu suka cerita-cerita pewayangan cerita-cerita dunia-dunia kadik jayaan seperti itu makanya wali-wali zaman dulu itu supaya orang jawa bisa memeluk agama islam itu cara menggiringnya seperti itu jadi kalau di dalam bahasa perkutut mercuci ini bisa meningkatkan karisma dan dan kerezekian yang mana digambarkan oleh tokoh pewayangan wayang bambangan kan ini nyambung ya tapi kalau di dalam islam saja tidak cuma wayang bambangan wayang bambangan itu masih di bawah lagi siapa tokoh utama di seluruh alam semesta ini nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam ya maksudnya ini mungkin seperti itu ya mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa bisa paham sedikit-sedikit kita kupas supaya keyakinan teman-teman tidak melenceng seperti itu semuanya Allah yang yang menentukan katurangan perkutut mercuci tapi beda ya kalau mata sipitnya itu kan ini kan dalam tokoh pewayangan orang yang yang menunduk bukan matanya sipit beneran nanti teman-teman memponis nabi muhammad matanya sipit enggak enggak seperti itu maksudnya menunduk tidak mendunga rendah hati tawaluk ini semuanya ada pada siapa ada pada nabi muhammad makanya kalau orang jawa zaman dulu langsung disuruh apa meniru ahlaknya nabi muhammad itu kan agak susah enggak banyak yang minat tapi kalau disuruh mendengarkan cerita wayangan itu semangat terus meniru tokoh kesatria dalam pewayangan itu mereka itu semangat sekali makanya wali-wali zaman dulu dilarikan ke dilarikan ke cerita-cerita pewayangan untuk menggiring masyarakat supaya menjadi pribadi yang lebih baik di dalam agama islam seperti itu katurangan perkutut mercuci hati-hati jangan salah jangan salah paham mungkin cukup itu yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat walau'alam biswab akhiruk alam walafu minggu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh